Al-Fatihah Al-Fatihah Mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kita ini semua kan ngoyo ya Hadir majlis, demi majlis, demi majlis Solat lima waktu setiap hari Ya berusaha untuk solat duha Perlu diketahui Bahwa cara yang tercepat untuk menjadi orang yang dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tidak lain dan tidak bukan Adalah menjaga hati kita ketika kita dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah betul-betul tahu bahwa hati kita tidak menginginkan dunia dan akhirat Kecuali hanya menginginkan Allah subhanahu wa ta'ala Dalam semua apa yang kita lakukan Paling afdolnya ibadah orang yang ada di atas muka bumi ini Adalah ibadah Menjaga hati Supaya ketika Allah melihat hati kita Allah tahu betul bahwa hati kita tidak menginginkan dunia ataupun akhirat Melainkan hanya menginginkan Allah subhanahu wa ta'ala Ketika Allah mengetahui bahwa hati kita hanya menginginkan Allah Disitulah kita akan menjadi orang yang dekat kepada Allah subhanahu Seharusnya kita yang hidup di atas muka bumi ini Pandai mengambil pelajaran dari apa yang terjadi di sekitar kita Karena di dalam setiap kejadian Itu ada ilmu yang ingin Allah berikan kepada kita Bagi orang-orang yang mau mengambil pelajaran dari apa yang terjadi di sekitarnya Ada kabar ternyata Seorang kiai razaim Anaknya meninggal dunia Seperti yang dikatakan oleh sair ketika orang tua melihat anaknya Berapa banyak orang tua ketika melihat anak kecil ini berharap Nanti besar jadi orang bermanfaat Jadi orang alim Jadi orang soleh Ternyata sekarang badannya sudah ada dalam kegelapan kuburan Makanya katanya orang-orang Karena kalian tidak pernah tahu katanya Allah Apabila malam sudah menampakkan gelapnya Apakah kalian bisa membuka mata ketika paginya Tidak ada yang tahu Kita mengambil pelajaran dari orang-orang yang ada di sekitar kita Baik yang masih hidup Ataupun yang sudah meninggal Dari yang sudah meninggal Kita lihat Siapa dari mereka yang benar-benar mulia Baik di mata manusia Terlebih di sisi Allah Subhanahu Siapakah Ambil pelajaran semuanya Orang yang kaya Meninggal tinggal namanya Pejabat Tidak ada sisanya Mereka lah orang-orang yang ketika di dunia yakin Bahwa semua apa yang datang daripadanya Datangnya dari Allah Dan dikembalikan kepada Allah Mereka lah orang yang akan dikenang di dunia sampai di akhirat Dari orang-orang yang hidup di sekitar kita Sehingga Terkadang orang-orang ini bingung bagaimana cara Mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kita ini semua kan ngoyo Hadir majlis Demi majlis Demi majlis Sholat lima waktu setiap hari Ya berusaha untuk sholat duha Perlu diketahui Bahwa cara yang tercepat Untuk menjadi orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak lain dan tidak bukan Adalah menjaga hati kita ketika kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Allah betul-betul tahu bahwa hati kita tidak menginginkan dunia dan akhirat Kecuali hanya menginginkan Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam semua apa yang kita lakukan Saya ulangi Paling afdulnya ibadah orang yang ada di atas muka bumi ini Adalah ibadah Menjaga hati Supaya ketika Allah melihat hati kita Allah tahu betul bahwa hati kita tidak menginginkan dunia ataupun akhirat Melainkan hanya menginginkan Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika Allah mengetahui bahwa hati kita hanya menginginkan Allah Disitulah kita akan menjadi orang yang dekat kepada Allah Subhanahu Karena orang yang masih dia itu mendapatkan Allah Dia tidak kehilangan apa-apa Walaupun siapa yang ada di sekitarnya meninggal semuanya Kalau dia masih sama Allah Hatinya akan tenang Akan tetap iman kuat dan selama dia masih sama Allah Tetapi ketika dia kehilangan Allah Ada musibah sedikit saja Jangankan ditinggal keluarga yang dicintai Ada musibah sekecil apapun akan membuat dia bingung luar biasa Karena hatinya tidak ada sama Allah Subhanahu wa ta'ala Keyakinan manusia-manusia Manusia-manusia yang hatinya ada Allah Subhanahu wa ta'ala tahu betul Bahwa apa yang terjadi kepadanya Itu murni karena Terasa cinta Allah apapun warnanya Saya ulangi lagi Orang yang mempunyai keyakinan kepada Allah Dia mempunyai satu keyakinan Bahwa semua yang terjadi kepadanya Itu murni karena rasa cinta Allah kepadanya Contohnya Sampain bingung dengan omongan saya mungkin tadi Dalam tempat ini Kita bisa merasakan terang Karena banyaknya lampu Tidak mungkin berkumpul dalam satu tempat Yang namanya kegelapan dengan cahat Kalau banyak cahayanya otomatis semakin terang Begitu pun Dalam satu sisi manusia Ini bukan Allah Ini nanti kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak mungkin berkumpul dalam satu diri manusia Dua sifat yang dia itu bertolak belakang Contohnya Yang namanya dermawan Dengan satu sifat yang namanya Bakhil Faham ya Tidak mungkin berkumpul Di dalam satu tubuh manusia Manusia ini satu sifat Yang bertolak belakang Seperti dalam ruangan ini Tidak mungkin bertolak belakang Ada yang bilang gelap Ada yang bilang terang Tidak Kalau yang namanya cahayanya banyak Pasti terang Tidak mungkin gelap Di satu tempat gelap Berarti karena tidak ada cahaya di sana Saya ulangi lagi Tidak mungkin dalam satu tubuh manusia Terkumpul dua sifat yang saling bertentangan Apa contohnya yang bertentangan itu Satu sifat namanya dermawan Dan satu sifat namanya Bakhil Tidak mungkin orang dermawan Ya bakhil Tidak ada Kalau dermawan ya dermawan Kalau bakhil ya bah Tidak mungkin bakhil itu dermawan Dan tidak mungkin dermawan itu bakhil Terlebih apabila itu dinisbatkan kepada all All Bah Jadi seandainya kita di atas muka bumi ini Contoh Musibah yang paling banyak yang dirasakan Karena pendeknya Keinginannya manusia pada umum ya Manusiawi Itu biasanya urusannya masalah dunia Dia diberikan serba kekurangan oleh Allah SWT Pertanyaannya Apa lalu Allah berubah sifatnya Menjadi sifat bakhil Bukan lagi dermawan Pertanyaan saya Ya Allah ini kan punya satu sifat namanya derma Dermawan Lalu ketika tidak memberi kepada kita Kehidupan kita serba berkurangan terus Kurang terus Lalu apakah sifat Allah itu berubah menjadi bakhil Lalu sifat dermawannya hilang Tidak Lalu kenapa kalau dikasih Dengan sebuah masalah yang Allah lebih tahu daripada kita Hanya kita perlu berperasangka baik kepada Allah SWT Seandainya kita tahu bahwa sakit yang menimpa badan kita Itu untuk membersihkan dosa-dosa kita Niscaya kita akan rindu dengan sakit itu Niscaya seandainya tahu Bahwa kemiskinan yang menimpa kita Itu menyebabkan kita akan dikumpulkan dengan orang-orang yang sabar Dan menyebabkan ringannya hisap kita Kelak pada hari kiamat Niscaya kita akan rindu dengan kemiskinan itu Dan prasangka-prasangka yang seperti inilah yang perlu kita kembangkan Supaya kita selalu berperasangka baik kepada Allah SWT Jangan sekali-kali menyalahkan Allah dengan apa yang menimpa kita Karena kita tidak pernah tahu Apa hikmah yang tersembunyi di balik musibah yang menimpa kita semuanya Yang ketika ditampakkan kita akan malu Ketika kita dulu berperasangka buruk kepada Allah SWT Ketika kita sudah mengetahui Hikmah dari musibah yang menimpa kita Niscaya kita akan malu Karena dahulu ketika terkena musibah tersebut Kita berperasangka buruk kepada Allah SWT Oleh karena itu Kita pun diajarkan oleh Allah untuk mencintai segala sesuatu Karena all Bukan karena zatnya Contoh Sudah usah baca kitab sudah tidak tahu saya mau baca apa Tinggal 5 menit Kita diperintahkan oleh Allah SWT untuk Taat kepada orang tua Kalau kita melihat zat orang tuanya Mungkin kita mau taat kalau orang tua kita ini baik Kalau orang tua kita ini soleh Tapi berapa banyak orang tua ini Yang anaknya masih hidup anaknya ditinggal Ya apa enggak Tapi berapa banyak orang tua Yang kita mungkin menjadi anak melihat orang tuanya mungkin dia itu kehidupannya lebih jelek daripada anaknya Kalau kita cuma sekedar melihat zat orang tuanya Niscaya kita akan meninggalkan ketaatan kepada orang tua ini Tetapi kita diperintahkan oleh Allah dan taat kepada orang tua itu bukan karena orang tuanya Tetapi karena all Kalau sudah karena Allah mau orang tuanya baik ataupun buruk Soleh ataupun tidak Kita wajib taat karena kita bukan taat karena orang tuanya tetapi karena all Faham ya Jangan bersandar sama ilmunya Jangan bersandar sama hartanya Jangan bersandar sama kekuatannya Jangan bersandar sama akalnya Akhirnya tidak ada Allah di hatinya Berapa banyak orang tersesat dengan ilmunya Berapa banyak orang yang dia dijauhkan dengan banyaknya hartanya Berapa banyak orang yang mulia di mata manusia tetapi dia tidak punya kedudukan apa-apa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Supaya kita ini tahu bahwa semua itu adalah fata morgana yang tidak ada hakikatnya Tau fata morgana ya Yang sampean jalan panas-panas di jalan kayak ada air ternyata bukan air bukan apa Yang kita lihat itu air itu ternyata bukan apa-apa Taat cinta sama teman Kalau kita melihat temannya ya kalau temannya baik kita baik Saudara kita ini sama-sama beriman ini Kalau kita cuma sekedar melihat Makanya kan kita melihat cerita orang-orang soleh Kenapa ini baik sama orang yang jahat Ya karena kita ini bukan melihat Dat orangnya Tetapi karena cinta kepada dia itu karena ol Kalau sudah karena olah enak semuanya Tapi kalau melihat orangnya nih saya Kita akan baik kepada orang-orang yang baik kepada kita Orang yang buruk ya biarkan saja Kenapa dia jahat sama saya Saya jahat juga akhirnya Kenapa kita cinta sama anak kita Kita cinta kepada mereka Karena ol Allah Bukan karena anaknya Kalau karena anaknya mungkin kita akan pilih Tebang pilih nanti Tebang pilih maksudnya gimana Ini kalau anak ini lebih ganteng Lebih cerdas Cinta kita lebih besar daripada anak yang jelek sama buduh Katanya Rasulullah Ada dari zaman sohabatnya Nabi Muhammad SAW Satu anak pinter ini apa semuanya Dia dikasih hadiah lebih-lebih-lebih Dipanggil Rasulullah Kepengen ngadakan selamatan Karena anaknya berprestasi dan sebagainya Dia ditanya sama Rasulullah Kamu belikan hadiah ini Baju ini Saudaranya dikasih apa enggak Saudaranya dikasih apa enggak Apakah kau lainkan anak ini Kenapa kau dilainkan Enggak Saya enggak mau menghadiri sebuah acara Yang disana ada kedoliman Kata Rasulullah SAW Dolim orang tua ini Kalau tidak menyamakan anaknya Karena kita mencintai anak kita Bukan karena gantengnya Jeleknya Pinternya Buduhnya Tetapi karena all Maka dolim orang tua Yang membeda-bedakan anaknya Makanya kan Jangan melihat orangnya Makanya dulu ini Sedina Hasan sama Sedina Husin Pernah nanya sama Imam Ali Ya abad ala Cinta enggak sama Rasulullah Cinta Kalau sama ummah Sama ibuku Fatimah itu sejarah Cinta apa enggak Cinta Terus sama saya Cinta Gimana Hatinya satu Kok cinta sama orang banyak Baginya hati ini gimana Senyum ya Pinter Ternyata pertanyaan jeba Jebakan Dari Imam Hasan Yang bertanya Dibilang saya cinta sama Rasulullah Cinta sama ibumu Dan cinta kepadamu Semua itu adalah cabang Dan pusat daripada itu Semua adalah kecintaan saya Sama Allah SWT Faham ya Jadi enak Kalau sudah sama Allah ini Harus ngerti yang seperti ini Harus paham yang seperti ini Karena seandainya kita mau berpikir sejenak Meyakini dengan apa yang difirmankan oleh Allah SWT Semua nikmat yang ada pada diri kita Ini pakaian yang kita pakai Kendaraan yang Allah fasilitaskan untuk kita Rumah kita Uang yang kita punya Teman-teman sekitar kita Datangnya dari Allah Kalau kita mau berpikir semuanya datang dari Allah Tentu kita tidak akan cinta Melebih daripada cinta kita kepada Allah Karena bodohnya kita Kita masih lebih senang kepada orang ini Orang ini orang ini Lebih daripada sayang kita kepada all Hati-hati semuanya ya Faham ya Harus ngerti Apa ibadah yang waleng afdol Ketika Allah melihat hati kita Didapatkan hati kita Tidak menginginkan dunia sama akhirat Kecuali hanya all Itu sebaik-baiknya ibadah Wis titik sudah anda pakai koma Faham Semoga jadi yang bermanfaat ya